Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan Di video Pujungan kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang dialami teman kita yang bernama Bunga Dan nama teman kita ini gue samarkan ya Jadi nama aslinya bukan Bunga Karena menjaga privasi dari narasumber ya yang menceritakan kisah dia Oke kita langsung ke ceritanya Jadi kisah ini dialami Bunga ketika dia berada di bangku sekolah menengah umum Ketika itu dia sedang mengikuti kegiatan ospek atau penerimaan murid-murid baru ya Acara itu berlangsung selama 3 hari Hari pertama itu adalah acara perkenalan dari lingkungan sekolah mereka ya Kelasnya dimana, ruang kantor staff guru karyawan dimana, kantin dimana, kemudian toilet dimana Itu mereka diarahkan ya dan ditunjuk untuk lokasi-lokasinya dimana di lingkungan sekolah itu ya Itu dari pertama kegiatannya Kemudian kegiatan di hari kedua itu adalah kegiatan perkenalan murid dengan guru-guru yang akan mengajar mereka Jadi mereka dikenalkan dengan guru matematika siapa, guru bahasa Inggris siapa gitu ya Juga dikenalkan dengan staff dan karyawan di sekolah itu Dan masuklah di hari ketiga atau hari terakhir dari kegiatan ospek ini Bunga di hari ketiga ini disuruh atau dikasih itu ya instruksi dari sekolah Untuk hadir di acara yang diadakan oleh kakak kelas mereka yang tergabung dalam organisasi OSIS Dan acara ini diadakan bukan pagi, bukan siang, tapi malam Malam jam 9 di sekolahan Jadi mereka nginap di sekolah ya Dan kebetulan hari yang dipilih adalah hari Kamis atau malam Jumat Wah, tanpa mencekam ya pastinya ya Kegiatan malam Jumat ini kegiatan apa ini? Sedikit mencurigakan ya Tapi ya udahlah karena ini sebuah hal yang wajib mereka ikuti Akhirnya Bunga pun pergi ke sekolah ya Bersama dengan teman-teman barunya Ketika mereka sampai di sekolahan Mereka disambut oleh kakak kelas mereka yang tergabung dalam organisasi OSIS ya Kemudian kakak kelas mereka atau ketuanya ya Ketua OSISnya Kita sebut yang namanya Heria Ini pun nama samaran Itu menceritakan atau menjelaskan ya Menjelaskan mengenai apa-apa yang mereka kerjakan pada malam itu ya Dari jam 9 kegiatannya Ramah tamah ya Sekedar minum teh, kopi gitu ya Atau snack, makan-makan snack Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama Api unggun dan lain-lain Dan tibalah di puncaknya jam 12 malam Ini adalah acara puncaknya ya Dari kaitan mereka Yaitu acara jurid malam Kak Heri pun kembali mengumpulkan mereka semua di lapangan ya Di sana mereka diberikan instruksi Untuk membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari tiga orang Yang mereka harus kerjakan adalah Mencari benda-benda yang disembunyikan oleh semua anggota OSIS ya Di area sekolah itu Jadi bisa disembunyikan di kelas Bisa disembunyikan di lapangan Bisa disembunyikan juga mungkin di ruang staff Ruang guru Di kantin dan lain-lain Jadi mereka wajib mencari benda-benda itu Sebanyak 10 benda Bila kelompok kalah Berarti kelompok itu Akan mendapatkan hukuman dari Itu ya dari OSIS ya Dan hukumannya tidak disebutkan disini Intinya mereka harus fokus dulu Untuk mencari benda-benda ini Karena mendapat instruksi seperti itu Akhirnya bunga pun Mulai membentuk kelompok ya Dia mencari teman barunya Yang bisa diajak bekerjasama Untuk menyelesaikan misi ini ya Dia pun menemukan Kedua anggota Yang bernama Tony dan Siska Ini pun nama samaran ya Jadi di Grup mereka ini Ada bunga Tony Siska ya Dan terkumpul lah Kurang lebih Ada sekitar 15 kelompok ya Di hari itu Dan bunga masuk ke dalam Kelompok yang keempat Dan Kak Heri pun Kembali memberikan instruksi Bahwa Masing-masing kelompok Hanya diberikan waktu 15 menit Untuk mencari benda-benda itu Bila lewat 15 menit Artinya gugur Dan tidak bisa Melanjutkan lagi Dan titik base campnya itu Berada di Pintu masuk Gerbang sekolah Jadi mereka Setelah di lapangan Lapangan sekolah Mereka keluar semua Keluar dari gerbang sekolah Kemudian disitu akan Disuruh masuk ya Kelompok pertama 15 menit Di dalam Kalau udah selesai Keluar Maju kelompok kedua Gitu kan Jadi mereka menunggu Di Di luar gerbang sekolah ya Oke Tiba lah Saatnya Kelompok dari Bunga untuk Maju Untuk Mencari benda-benda Yang diselipkan oleh Kakak Osis ya Akhirnya Dengan penuh keyakinan Penuh dengan Bercaya diri Bunga Bersama Tony Dan Siska Masuk ya Kedalam Area sekolah Mereka mulai Mencari benda-benda Yang Disuruh Yang diintrusikan tadi ya Oleh Kakak Osis mereka Mereka menuju ke Ruang pertama Yaitu area Teras ya Teras sekolah Gitu ya Disitu ada Kayak mading Semacam mading Di area sana Tidak ada apa-apa Kemudian mereka Menuju ke kelas-kelas Mereka membuka Pintu-pintu kelas Akhirnya mereka Menemukan beberapa Benda juga disana Ada ya disana ya Ternyata Mereka Mereka ke lapangan Dan ke halaman Sekolah Ke kebun-kebun Sekolah Itu pun ada Ternyata bendanya Ke ruang Staff Karyawan Juga ada Dan mereka Sudah Mengumpulkan Sebanyak Kurang lebih 7 benda Jadi kurang 3 lagi ya Sementara Waktu ini Tinggal Kurang lebih 10 menit lagi Mereka harus Menyelesaikan Disi ini Akhirnya Tinggal beberapa tempat Yang harus mereka periksa Dan Tibalah Area Kantin Yang mereka Datangi ya Disana Terjadi Perdebatan Antara Bunga Tony Dan Siska Karena Mereka Agak-agak Takut ya Ke area Kantin Karena kebetulan Di area kantin Itu areanya Lebih gelap Daripada Area-area Lainnya ya Dengan penuh Ketakutan Kegelisahan Mereka Memerlukan diri Untuk menuju Ke area kantin Bunga bertanya Kepada Siska Dan Tony Dia bilang Teman-teman Terus terang Gue Takut Ke area kantin Bagaimana Kalau Gue di belakang Tony Sebagai laki-laki Di depan Kemudian Siska Tapi Tony pun Ternyata takut ya Dia pun bilang Sama bunga Jangan gue dong Gue meskipun laki-laki Tapi gue juga takut nih Kurang percaya diri Untuk menuju ke area Kantin Karena kita kan Anak baru Belum pernah tahu Lokasi kantin itu Gimana kan Maksudnya ya Mereka meskipun Sudah dikenalkan Area kantin Tapi kan yang namanya Masih baru ya Masih agak-agak Gimana ya Ke area baru gitu ya Masih Takut lah ya Demikian dengan Siska Siska pun gak mau Kalau yang namanya Dia duluan Yang di depan Dia tetap maunya Si Tony lah Sebagai laki-laki Akhirnya setelah Siska dan Bunga mendesak Tony Tony pun mau Untuk Yang di depan ya Untuk Masuk duluan Ke area kantin ya Ke area kantin ya Akhirnya dengan rasa Ragu-ragu Tony pun Oke lah Memutuskan untuk dia Yang maju duluan Karena dia Agak gengsi juga ya Mungkin ya Laki-laki Masih takut sih gitu ya Nah Tiba lah mereka Di depan Pintu Kantin Di sini kan Karena Tony Yang di depan Dia yang membuka pintu Untuk masuk ke dalam Kantin ya Sesampainya di kantin Mereka mulai mencari ya Benda yang Kurang tadi ya Kurang tiga lagi nih kan Waktu pun tinggal Sepuluh menit Mereka membuka-buka Area kantin itu Ada Lemari Ada meja kursi Gitu kan Ada Nakas-nakas Di dalam area kantin itu Dan mereka menemukan Ada Satu benda disana Tetapi ketika mereka Hendak Keluar dari kantin itu Tiba-tiba Ada Bayangan Melintas di depan mereka Mereka kaget Bayangan apa itu kan Putih kain gitu kan Melintas di depan mereka Bertiga Dengan Ragu Dan Dengan sedikit Ketakutan yang Mendalam Tony yang di depan ya Yang berada di Posisi berdiri di depan itu Berteriak Hantu Bunga dan Siska pun Yang mendengar teriakan Tony pun kaget Akhirnya mereka bertiga itu Terjatuh di lantai Dan sosok itu semakin Dekat Kedepan mereka Sosok itu adalah Sosok yang sangat-sangat Menyeramkan Dengan wajah yang hancur Dan rambut yang panjang Mendekati mereka Semakin mendekat Semakin mendekat Mereka sedikit ketakutan Mereka semakin menutup matanya Dan mereka sudah tersungkur Di bawah lantai Mereka sudah ketakutan Sudah teriak-teriak Tony pun sempat membaca doa Dengan Siska Sudah ketakutan Mereka Mereka berteriak Hantu tolong Tolong Ampun Ampun Ketika mereka berteriak Dengan penuh Keteriakan-teriakan Yang histeris Dengan doa-doa Yang mereka Bacakan juga Tiba-tiba Sosok itu Tertawa Tony dan Siska Dan Bunga kaget Kok ketawa Hantu kok ketawa Ketawanya pun ketawa manusia Apa ini kan Akhirnya Mereka Sadar Bahwa itu bukan hantu Itu ternyata Manusia Dan Hantu tersebut Atau Orang tersebut Tiba-tiba Membuka Topengnya Dan ternyata itu Kaka Osisnya Salah satu anggota Osis Yang nge-prank mereka Jadi Kaka Osis ini Pengen tahu Keberadaan mereka Sampai di mana Gitu kan Ya sedikit nge-prank Jumpscare Supaya gak terlalu kaku Gitu kan Karena Osisnya pun Meminta maaf Kada mereka Karena udah bikin kaget Bikin shock Akhirnya Tony Bunga Dan Siska juga Ya udah Memaafkan Dan karena waktu Terus berjalan Mereka buru-buru Mereka pamit Permisi kepada Akak kelasnya Dengan hati Yang masih kaget Shock Dengan peristiwa tadi Mereka melanjutkan Mencari benda itu Akhirnya Mereka Tibalah di Area toilet Ya Nah pas sampai di toilet itu Mereka Sedikit Merasa Kebelet ya Terutama bunga ya Dia kebelet Saling Apa namanya Tetap-tetapan Untuk gedung Toiletnya Nah setelah Selesai Tony menunggu di luar Siska pun selesai Dia menunggu di luar Tinggal bunga yang agak lama Dalam toilet Dan ketika bunga Sedang Buang air kecil Tiba-tiba Di sela-sela pintu Dia kembali melihat Sekelibet gitu ya Kain Kali ini beda Kainnya Kain yang lihat bunga ini Warna merah Dia agak Penasarannya Apa sih yang merah-merah itu Gitu kan Jangan-jangan ini Kakak kelas ngeprank lagi Pikirnya gitu kan Udahlah dia Gak terlalu peduli Akhirnya Dia tetap Itu ya Apa namanya Tetap tenang Kemudian tiba-tiba Lewat lagi Kain itu kan Yang tadi Lewat sekali Sekarang lewat lagi Sudah dua kali Kain itu lewat Di depan dia Dia makin curiga Dengan kain itu Kain apa ini Yang lewat di depan Gua ya Akhirnya dia pelan-pelan Buka pintu Setelah dia selesai kencing Tiba-tiba Di depan matanya Sosok yang Lebih mengerikan Dari sosok yang Kakak kelas tadi Yaitu Ada di depan dia Dengan wajah yang hancur Penuh dengan darah Rabut yang panjang Dan Menggunakan kain merah Itu Tampak di depan matanya Bunga ya Ketakutan Tapi dia tetap Ada rasa sedikit Apa namanya Sedikit Ya sedikit Tenang ya Karena mungkin Dipikirnya itu Kakak kelas yang Ngerjain dia Meskipun takut Tetap tenang Karena dia sudah Mengalami pengalaman Sebelumnya Yang ketakutan Melihat Penampakan yang Sebelumnya Dia yakin Ini pasti kakak kelas Juga Ngerjain dia Meskipun kaget Dia tidak teriak Dan sehisteris Sebelumnya Akhirnya dia Dengan mata Sedikit Terbuka Dan Tertutup Jadi kayak Setengah-setengah Buka Setengah tutup Dia memandang Sosok itu Sampai dia Pelan-pelan Melangkah Menuju keluar Area toilet Sesampainya Dia di luar Citoni Sama Siska Tanya Kamu kenapa Kok ketakutan Ada apa Tapi Bunga Tidak cerita Dia bilang Udah gak apa-apa Kita pergi Kita udah mau Telat nih Waktunya udah Mau selesai Akhirnya mereka Menuju ke Area-area lainnya Dan menemukan Sepuluh benda Udah lengkap Bendanya Dan waktunya juga Pas Jadi mereka disini Menang ya Tidak kalah Dan tidak menerima Hukuman dari Kaka Osis Jadi hukuman yang Diterima oleh Yang kalah itu Ternyata adalah Disuruh untuk Kerja bakti Di hari minggu Sementara yang menang Tidak Tidak usah Ikut acara Kerja bakti Mereka bebas Tidak usah Ke sekolah Pada hari minggu Untuk acara Kerja bakti Dan mereka Mendapatkan Cendera mata Dari kelas Karena telah menang Dalam kegiatan Jodid malam Pada malam hari itu Kemudian mereka Menyinap ya Malam itu Di sekolahan Kemudian Satu minggu berlalu Bunga Bunga Dengan rasa penasaran Kembali teringat Dengan Apa yang dialami Di kamar mandi itu ya Yang dia bertemu Dengan sosok merah itu Akhirnya dia Kembali bertemu Dengan Tony dan Siska ya Karena dia penasaran Dia kembali Menceritakan Apa yang dia Alami Dia ngomong Sama Siska Sama Tony Kalian jujur Pada waktu malam itu Acara jodid malam Bener gak sih Ada kakak kelasnya Masuk ke toilet Untuk ngeprank gue Gitu gak Kalian jujur deh Gak usah bohong Mungkin mereka lewat Di depan kalian Kayak Ibaratnya ya Kong kali kong gitu ya Dengan Siska Dengan Tony Supaya Diem-diem ya Jangan ngasih sama bunga Kalau gue mau ngeprank dia Jangan-jangan seperti itu ya Kalian ada main mata Dengan kakak kelas ya Jadi Sosok merah itu Tiba-tiba muncul Di depan gue Dan Pingin bikin gue teriak ya Pingin bikin gue malu ya Pingin ngerjain gue Gitu kan Tony dan Siska Ngikir gitu kan Sosok merah Apa sih Gitu kan Gak kelas apa sih Yang ke toilet Malam-malam itu Gitu kan Kita gak ada deh Yang namanya Main mata Dengan kakak kelas Gitu kan Kong kali kong Tadi gitu ya Kayak Apa namanya Sengaja Yang mengerjain si bunga Gitu Ada main mata Di belakang Gak Kami tidak melihat Apa-apa Pas malam itu Katanya Tony Kepada bunga Gitu kan Si bunga gak percaya Kayak Ah kamu bisa aja Katanya si bunga Orang gue Nyata banget tuh Yang gue lihat Di depan mata Gitu kan Itu bener-bener tuh Mirip kurang lebih Seperti yang Ngeprank kita Kek kelas yang pake Kain putih itu Itu mirip banget Gitu kan Gue yakin Itu dia Gitu kan Itu kakak kelas Yang mau ngerjain gue lagi Yang mau ngeprank gue lagi Yang bersepongkol Dengan kalian berdua Jadi ketika dia masuk ke toilet Kalian tutup mulut Tidak cerita ke gue Gitu kan Supaya harapannya Kalau kelas bisa Ngerjain gue Gue shock Teriak gitu ya Gue tau lah Itu ngeprank Gitu kan Tapi Tony dan Siska Sekali lagi mengatakan Enggak Kami tidak ada Apa-apa Tidak ada seperti itu Gitu kan Kami hanya menunggu kamu Di Luar Gitu kan Kami hanya menunggu lu di luar Tidak ada Yang seperti itu Gitu kan Bunga pun kaget Karena teman-temannya Ternyata Tidak melihat Kosok merah itu ya Akhirnya Mereka bertiga Menemui Kak Heri ya Ketua OSIS ya Mereka bertanya Kepada Kak Heri Kak Waktu Acara Kita minggu lalu Yang judit malam Di sekolah Ada gak sih kak Anggota OSIS Yang datang ke toilet Untuk ngerjain bunga Gitu kan Dan Kak Heri disini Tiba-tiba kaget Bingung ya Dan Bingung Kayak berpikir gitu Gak ada tuh Gitu kan Untuk anggota kita Yang ngerjain kalian Kita hanya tempatkan Di area kelas Area kantin Dan area Ruang guru Tidak ada itu Anggota kita Yang kita suruh Ngeprank Peserta Di kamar mandi Disitu Bunga Langsung Shock Histeris Kaku Dan Bener-bener Pengalaman Yang tak terlupakan Buat bunga ya Karena Sosok yang dia lihat Jelas banget Di depan matanya Itu ternyata Bukan manusia Tetapi Sebuah penampakan Kumpilanak Merah Disitu Bunga Menangis Tony Serta Siska Menenangkan Bunga Gitu kan Dan Udah bunga Jangan Shock Seperti ini dong Jangan nangis Jangan sedih Gitu kan Berdoa aja Berdoa aja Udah-udah Gak apa-apa Gak apa-apa Gitu kan Kak Heri pun Yang ketakutan juga Ya karena Tidak menyangka Ada peristiwa Seperti ini Akhirnya dia Mengumpulkan Teman-temannya juga Anggota OSIS Yang lain Dia bertanya juga Kalian ada gak Siang ke toilet Yang gangguin Si bunga ini Dan semua Mengatakan Tidak ada Yang ke toilet Jadi murni Jelas Bahwa itu Penampakan Bukan dari Anggota OSIS Yang ngerjain bunga Di toilet itu Dan Bunga pun Jadi trauma Ya Ke toilet Dan dia Setiap ke toilet Tidak keberadaan Dari sendiri Dan selalu Meminta Bantuan Teman-temannya Untuk Menemani dia Ketika akan Mungkin buang air kecil Ya ke toilet Karena dia Sudah trauma Banget dengan Toilet sekolahnya Ya Karena dia Melihat penampakan Kuntil anak merah Pada malam Itu Wah Dan Kita doakan Ya teman-teman Semoga bunga Bisa lepas Dari rasa traumanya Dan bisa Menjalani Kehidupan Normal Demikian cerita Dari bunga Mengenai apa Yang dia Lihat di acara Sekolahnya Acara Ospek Di sekolahnya Bila kalian punya Cerita-cerita Serem lainnya Kalian bisa Mengirimnya Ke email Dari pujungan Ada di deskripsi Emailnya Nanti akan Gue Ceritakan Di Episode-episode Berikutnya Oke Sobat pujungan Kita berjumpa lagi Di video pujungan Lainnya Gue pamit Salam pujungan Dadah